Orang seperti itulah saudaraku Saudariku Bukan soal urusan dara Yang akan menjadi saudaraku Tetapi seperti Maria Menjadi dari pelaku Sabda Tuhan dan gerda Tuhan Dia ibu-bu Jadi jangan pikir Soal oleh sesuatu Orang tanya, eh orang bilang Ibu dan saudaraku di luar Lalu disirah apa? Kalau cuma jawab biasa Sebenarnya enggak ada mungkin Tapi kalau pakai intonasi sedikit Mulai ke orang lain, eh kok seperti Maria Tundang itu Siapa ibuku? Kalau cuma siapa ibuku Siapa saudaraku? Mungkin enggak, tapi mengatakan Hei, siapa ibuku? Mama di luar, ya apa mama di luar? Saudara di luar, eh siapa saudaraku? Dia ingin mengatakan Saja sebenarnya Mengatungkan Mamanya Ibu-ibunya Karena dia lah yang berkata Aku ini Terus Aku ini Berupa Aku ini Hapa Tuhan Lalu Dan jadilah padaku Menurut Perkataanku Terhadap Tuhan Jadi siapa ibu Yesus? Ini sejati Siapa saudaraku? Murid-murid yang percaya Kepadanya Dan mereka berpengar padanya Karena itu mereka Sampai kemudian Mati Semua rasul-rasul Kalau perayak rasul-rasul Semuanya warna merah Kasulannya Karena hampir Semua rasul itu Jadi Mati Itulah yang harus Kadang-kadang kita Terjuangkan Supaya sampai pada Roh Yang membuat kita Itu bisa Percaya Karena kau bukan Roh itu Yang kita Yang ini Menjadi pernyataan Ini Tendak Tuhan Yang ada dalam hati kita Karena kau Bicara tentang Suara Hati Akan ada Selalu Dan dimana saja Tidak kenal tempat Tidak kenal waktu Kecuali lagi tidur Atau piksan Dimana kita Tidak digoda Betul? Tidak pun boleh digoda Boleh tergoda Atau tidak? Bisa bukan Boleh Bisa tergoda Atau tidak? Di toilet Bisa tergoda Atau tidak? Di gereja Bisa tergoda Atau tidak? Bisa jatuh Atau tidak? Bisa Tergoda Main handphone Familiar Siapa yang main handphone? Ya Tergoda Dan Ketujuh siapa? Itu Yang lebih kuat Yang bisa Mengikat kita Itulah Si Jah Si Iblis Yang menggoda kita Tetapi Ada Tuhan Yang lebih kuat Yang memberi kita Roh Kudus Sehingga Dalam roh itu Kemudian Jiwa kita Tikal Yang tadi Paulus bilang ya Tolong cuma Berkema Di dunia ini Badan akan Lenyap Kemah kita Terbongkar Tapi ada Kediaman Bagi roh Jiwa kita Dan roh Jiwa Tuhan Anda menyatu Dengan jiwa kita Dengan roh Itulah kita Sebenarnya Kuat Untuk kemudian Dua prosen Kalaupun Kita Ya Sudah mencoba Menyerahkan diri Dan Tangan Tuhan Tetapi Kekuatan Sejak Merembut Kita Sehingga Kita Jatuh Orang Yang Kewidupkan Roh Di dalam Dirinya Akan Ayo Akan Ayo Supaya Jadi Baik lagi Akan Datang Dengan Rendah Hati Mengakui Kesalahan Dalam Sakramen Pengampunan Dan Dibulihkan Ya kan Coba Tanya Kepada Yosol Lama Sekalinya Anda Datang Mengakui Ya kan Coba Sebut Kalau Saudara Sendiri Punya Pengalaman Itu Atau Orang Yang Anda Kenal Kenapa Dia Tidak Mau Lata Jawabannya Coba Coba Tau Sedikit Apa Malu Oke Malu Pernah Tuhan Merasa Malu Banyak Kali Tapi Malu Kita Bisa Lawan Malu Kalau Kedapatan Mencuri Tapi Orang Tidak Bisa Mencuri Walaupun Kau Ketangkap Malu Yang Orang Bilang Mencuri Itu Kau Ketahuan Itu Namanya Mencari Ya Kalau Suka Tangkap Malu Ya Mencuri Malu Apa Lagi 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 Tidak Waktu Tidak Waktu Atau Mulai Malu Ya Malu Ya Cuma pastor yang buta